Halo para tetua, para pecinta Battletrook Evans dimanapun kalian berada Gimana ini kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuih lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan Zen Wu dan beberapa orang kuat yang pada saat ini membantu klon dewa asli Di sisi lain Jidong Dong juga benar-benar terkejut dan sosoknya pada saat ini kembali kepada tanduk dewa Taiksu Yang membuat Jidong Dong khawatir pada saat ini bukanlah lima dewa keabadian yang muncul dari Sensi Dibandingkan dengan mereka yang lebih menakutkan bagi Jidong Dong pada saat ini adalah Zen Wu Ukurannya hampir sama dengan tanduk dewa Taiksu Di belakangnya juga ada seekor ular piton yang pada saat ini terjarat di punggungnya Eksistensi semacam ini adalah yang paling menakutkan dan ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan keabadian dewa biasa Ini juga lah yang pada akhirnya membuat Jidong Dong memerintahkan untuk mengaktifkan formasi perlindungan Pada saat ini dewa Taiksu dan seluruh prajurit Taiksu benar-benar diselimuti oleh segel yang berbentuk seperti bola Jidong Dong juga pada saat ini berniat untuk menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kuat dari Sensi Namun setelah cukup lama Jidong Dong pada akhirnya mengerutkan kening karena pada saat ini Orang-orang dari dunia Sensi tampaknya masih belum berniat untuk melakukan apapun Sosoknya bertanya apakah sesungguhnya yang diinginkan oleh orang-orang ini Mengapa mereka pada saat ini masih belum melakukan tindakan untuk menyerang Jika begitu permasalahannya dan jika mereka tidak ingin mengambil tindakan Maka para prajurit Taiksu pada saat ini tidak perlu lagi bertahan di tempat ini Jidong Dong pada akhirnya lanjut memberikan perintah untuk mengaktifkan dewa Taiksu dan pergi dari tempat ini Begitu perintahnya terdengar tanduk dewa Taiksu yang besar juga pada akhirnya mulai bergerak Namun baru saja mereka hendak pergi ular piton raksasa di belakang Zenwu seketika menembus kehampaan Sosoknya membuka mulutnya seolah-olah ia bisa menelan bintang dan menggigit ke arah dewa Taiksu dengan keras Namun karena adanya formasi perlindungan pada saat ini ular piton pun diblokir di udara oleh formasi tersebut Tetapi pada saat ini semua orang bisa melihat bahwa Empat taring dari piton tersebut benar-benar bisa menembus formasi dari Taiksu Meskipun seluruh formasi tidak rusak Tewa Taiksu pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak bahkan satu meter pun Jidong Dong juga pada saat ini memiliki ekspresi pucat di wajahnya Begitu melihat taring yang bisa menembus formasi Kesombongan dan cibirannya sebelumnya pada saat ini benar-benar telah lenyap Sosoknya pada saat ini bertanya apakah sesungguhnya yang diinginkan oleh orang-orang ini Jika mereka ingin bertarung maka mereka bisa segera bertarung Namun jika mereka tidak mengambil tindakan mengapa mereka tidak membiarkan Taiksu pergi dari tempat ini Jidong Dong pada saat ini sedikit melotot dan sosoknya tanpa sadar merasakan adanya sedikit ketakutan Ia tidak lagi berpikir bahwa sensi tidak dapat menembus formasi dari Taiksu Serangan Zenwu ini juga begitu kuat sehingga ia benar-benar bisa menembus formasi Jika begitu permasalahannya maka bukan tidak mungkin bagi Zenwu untuk bisa menghancurkan formasi dari Taiksu Jidong Dong pada saat ini berpikir bahwa binatang buas ini seharusnya adalah keisar Zenwu yang disebutkan di dalam rumor Dari sudut pandang ini ia bahkan lebih kuat daripada rumor yang beredar Ukurannya saja sudah sangat menakutkan dan akan sangat merepotkan serta memusingkan jika mereka harus berhadapan dengan makhluk tersebut Namun meskipun begitu ia ingin tahu mengapa binatang ini melindungi dewa asli sebelumnya Jidong Dong pada saat ini tampak memiliki ekspresi bingung dengan keraguan yang terpancar di wajahnya Bersamaan dengan hal tersebut energi melonjak di sekitar lubang besar yang terbuka akibat gigitan dari piton Seorang prajuri Taiksu juga pada saat ini segera menghampiri Jidong Dong dan berkata bahwa kekuatan formasi perlindungan telah dilipat gandakan Jika mereka terus menerus menyerang maka pertahanan juga akan terus menerus meningkat Jidong Dong pada saat ini terlihat memiliki ekspresi jelek meskipun telah mendengar informasi dari prajuri tersebut Selain itu, Sensi bukanlah dunia pertama yang diserang oleh makhluk-makhluk dari Taiksu Meskipun perilaku Sensi agak tidak terduga Semakin aneh yang mereka lakukan semakin besar konspirasi dibalik hal tersebut Jidong Dong pada akhirnya bergumam, sepertinya mereka harus bersiap untuk kemungkinan terburuk Karena Sensi telah memilih untuk mengambil tindakan, maka mereka tidak akan membiarkan orang-orang dari Taiksu pergi dengan selamat Begitu selesai berbicara, Jidong Dong segera melambaikan lengannya dan layar cahaya segera muncul di hadapannya Setelah beberapa saat, beberapa sosok pada saat ini tertampil di layar cahaya Jidong Dong pun segera berkata dengan suara yang dalam bahwa situasinya telah berubah Sensi benar-benar telah mengambil tindakan Jidong Dong berharap mereka bersiap untuk merespon kapan saja ketika dibutuhkan Jika situasinya memburuk, maka Jidong Dong tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi Menanggapi apa yang dikatakan oleh Jidong Dong, sesosok ditirai cahaya pada saat ini segera menjawab secara perlahan Tampaknya sosoknya sama sekali tidak terkejut dengan apa yang pada saat ini dialami oleh Jidong Dong Sosoknya berkata bahwa mereka sedang menunggu nona muda ke-12 Selain itu, sesungguhnya Dewa Taishu yang dikirimkan kali ini juga adalah umpan Tujuan awal mereka pada saat ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Sensi Hanya dengan cara ini, mereka akan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kartu truk dan segala hal tentang Sensi Hal ini juga benar-benar akan sangat berguna bagi pertempuran mereka di masa depan Terlebih lagi pada saat ini, mereka juga ingin berbicara bahwa mereka tidak dapat muncul untuk membantu kali ini Mereka hanya dapat membuka saluran pindahan untuk mereka ketika waktunya tiba Jika situasi tidak tepat, maka silahkan pergi terlebih dahulu Mendengar hal tersebut, pada saat ini Jidong Dong segera mengangguk dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya Selanjutnya, sosok-sosok ditirai tipis menghilang dan kembali berubah menjadi kehampaan bersamaan dengan Jidong Dong yang pada saat ini menggeretakan gigi Jidong Dong pada saat ini kembali menoleh ke arah makhluk-makhluk dari Sensi yang sama sekali belum mengambil tindakan Pada saat ini, Jidong Dong juga menatap ke arah lima bahtera raksasa yang ukurannya sangat luar binasa Seluruh tubuh dari bahtera ini juga bersinar dengan kilau yang menakjubkan Jidong Dong pada saat ini masih sangat bingung dan tidak mengerti mengapa orang-orang dari Sensi ini tidak segera mengambil tindakan Kedua belah pihak pada saat ini tampak saling menunggu apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak di dalam pertempuran ini Dengan tidak adanya di antara mereka yang mengambil tindakan, hari-hari juga pada saat ini terus berlalu Singkat cerita, lima hari pada saat ini berlalu dengan cepat Sensi pada saat ini masih tetap bergeming dan menolak membiarkan Taiksu untuk pergi Kedua belah pihak tampaknya seperti menemui jalan buntu Jidong Dong juga pada saat ini tidak berani bertindak gegabah Terlebih lagi dengan adanya lima bahtera yang besar yang memiliki lima aura kabadian dewa Bersama dengan hal tersebut, seorang prajurit pada saat ini segera datang ke hadapan Jidong Dong Sosoknya berkata bahwa mereka masih belum tahu apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Sensi Selain itu pada saat ini ada bahtera kecil yang mendekati area ini Begitu mendengar hal ini Jidong Dong segera melampaikan tangannya dan layar cahaya kembali terpancar Jidong Dong menyipitkan matanya dan pada saat ini sosoknya melihat bahtera kecil yang melayang di kehampan yang luas Sosoknya tampak bingung dan melihat bahtera yang mengarah ke arah mereka Sepertinya mereka bukan dengan tidak sengaja menerobos area tersebut Jidong Dong pun mengerutkan kening dan benar-benar pemasaran dengan apa yang pada saat ini sedang terjadi Pada saat yang sama klon dewa asli yang sedang duduk bersilah di atas bintang limbah logam perlahan membuka matanya Klon dewa asli lanjut berbicara perlahan bahwa ia telah sampai Bersamaan dengan klon dewa asli yang membuka matanya awalnya ada segel bintang 6 di antara alisnya Namun pada saat ini samar-samar segel bintang ke 7 perlahan mulai muncul Ketika tubuh asli Xiaoyan dekat dengan klon dewa asli Xiaoyan menggunakan darah dewa asli untuk menerobos klon dewa asli Xiaoyan membuat klon dewa asli pada saat ini mencapai dewa asli bintang ke 7 Xiaoyan tahu bahwa pertempuran yang akan dihadapi pada saat ini akan semakin sulit Dan klon dewa asli tentu saja harus menjadi semakin kuat Sementara itu dua sosok yang berdiri di atas bahtera kecil dengan tangan terlipat ke belakang punggung Tidak lain dan tidak bukan adalah yang mulia ratu dan Xiaoyan Jidong Dong pada saat ini melihat sosok-sosok ini dengan semakin jelas dan bergumam Ternyata Sensei telah menunggu seseorang yang berada di atas bahtera ini Sementara itu sebuah suara berteriak dengan suara yang dalam pada saat ini Segera terdengar di kehampaan Suara ini memancarkan keagungan yang tidak ada habisnya Sosok ini adalah Xiaoyan yang berteriak bahwa tidak sopan bagi mereka bersembunyi di rumah orang lain Sekarang permasalahannya sudah jelas Sebaiknya mereka keluar dan mulai bertemu Pada saat ini tubuh Xiaoyan memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat Aura ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya Di sisi lain kelapa ular piton juga menarik diri dari penutup pelindung dan segera berlabuh di samping batera Xiaoyan Tampaknya ular piton ini ada untuk mendukung Xiaoyan mendekati makhluk Taichu Xiaoyan yang menyadari hal ini sedikit terbatuk sebelum akhir memandang ke arah yang mulia ratu Seolah tahu pemikiran Xiaoyan yang mulia ratu pada saat ini segera dengan tegas mengangguk ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera menginjak kelapa piton raksasa Zenwu Dan sosoknya segera membawa Xiaoyan ke jarak terdekat dari Dewa Taichu Xiaoyan pada saat ini kembali berteriak Mungkinkah mereka bahkan tidak memiliki nyali untuk berbicara Mereka baru saja bersenang-senang dan mungkinkah mereka sekarang berniat untuk menyerah Begitu perkataan Xiaoyan ini keluar Xiaoyan melihat sesosok tubuh yang bergegas keluar dari tanduk Dewa Taichu Sosoknya mengenakan armor lapis bajak yang terlihat kuat Sosok ini adalah Jidong Dong dan sosoknya pada saat ini lanjut berkata Bahwa ia tidak menyangka bahwa Sensi benar-benar menjadi begitu lemah Saat menghadapi invasi sebenarnya orang-orang dari Sensi ingin bernegosiasi dengan musuh Jidong Dong pada saat ini tampaknya sama sekali tidak takut untuk mendatangi Xiaoyan Keduanya pada saat ini terpisah oleh formasi perlindungan yang dibentuk oleh Taichu Jidong Dong juga pada saat ini memiliki keyakinan yang mutlak bahwa Tidak akan ada seorang pun di dunia Sensi yang bisa menembus formasi miliknya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada Jidong Dong Ternyata itu adalah nona muda ke-12 dari Taichu Aura orang yang hidup benar-benar jarang ditemui di antara para prajurit Taichu Mereka semua adalah sekelompok tubuh tanpa jiwa Dan ia tidak menyangka bahwa sosok Jidong Dong benar-benar berani mengambil resiko seperti ini Apakah ia benar-benar tidak takut mati di Sensi Jidong Dong pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan segera meledek dengan perkataan sinis Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berbicara dengan penuh nada arogan Xiaoyan bahkan harus bekerja keras untuk bisa menerbos formasi ini Oleh karena itu siapakah yang akan mokat masih belum bisa dipastikan Xiaoyan pun segera bertanya dengan serius dan dengan suara yang keras Xiaoyan bertanya apakah Jidong Dong mengatakan bahwa formasi ini sangat kuat Sehingga merupakan formasi pelindung terbaik di dunianya Dan tidak ada seorang pun di Sensi yang dapat memecahkannya Jidong Dong pun menyilangkan tangannya dan sosoknya pada saat ini tampak dipenuhi dengan kesombongan Sosoknya berkata bahwa dalam hal segel menyegel Taichu dipenuhi dengan sosok-sosok yang benar-benar memiliki kemampuan segel terbaik di antara sembilan alam Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin makhluk rendahan dan lemah dari Sensi bisa mematakan formasi mereka Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan segera menepuk memerintahkan Goyan untuk keluar Goyan lanjut berkata sebaiknya Goyan pada saat ini memberikan mereka pelajaran Sosok Goyan pun seketika keluar dengan tampilan bola mata biru bundar yang tampak aneh Tubuh yang seukuran telapak tangan pada saat ini mengambang di hadapan formasi Cahaya biru juga pada saat ini tiba-tiba keluar dari mata besar tersebut Goyan juga pada saat ini berkata bahwa sejauh ini sebagian besar segel yang dilihat Goyan benar-benar cukup kuat Goyan juga benar-benar ingin melihat teknik pengekangan seperti apa yang begitu tak terkalahkan di sembilan alam Cahaya biru pada akhirnya terus-menerus melonjak di mata Goyan Tetapi jika dibandingkan dengan besarnya formasi Cahaya biru ini tampak terlihat tidak begitu berarti Ji Dong Dong pun kembali meledek dan tampak benar-benar tidak peduli dengan perkataan Goyan Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar hantu yang aneh Sebaiknya Goyan pada saat ini harus mencari seorang yang benar-benar dapat diandalkan Begitu perkataan ini terdengar Sesaat berikutnya tubuh Goyan yang kecil seperti bola karet yang mengembang Tubuh Goyan seketika dengan cepat berukuran menjadi ratusan meter Cahaya biru juga tiba-tiba meledak dan senyum di wajah Ji Dong Dong langsung membeku Tentu saja apa yang membuat ekspresi Ji Dong Dong berubah adalah seluruh formasi ini benar-benar mulai bergetar Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi perlindungan mereka sedang dihancurkan Ekspresi arogan di wajahnya juga menghilang ketika ia bergumam sungguh sangat sial bola mata biru besar apakah ini Sesaat kemudian terdengar suara teredam dan riak pada saat ini muncul di formasi perlindungan Taik Su Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata agar Goyan menghancurkan formasi ini dan memberitahu Taik Su bahwa itu bukan yang terbaik dalam tendik segel Goyan pada saat ini mengangguk dan bergumam bahwa Goyan saja bahkan tidak berani mengklaim sebagai yang terbaik di dunia ini Meskipun formasi ini cukup indah tetapi ini belum menjadi formasi terbaik dan mudah untuk dihancurkan Selain itu formasi ini juga membuat Goyan merasakan perasaan familiar Goyan seolah-olah pernah melihat formasi ini sebelumnya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berteriak bahwa Taik Su telah menindas klon Xiaoyan dan sekarang ia benar-benar harus menanggung semuanya Sosok Xiaoyan pada akhirnya mulai melesat dan meninjuk dan bersama dengan hal tersebut Klon dewa asli telah bergegas dari kejauhan dan di bawah tatapan Ji Dong Dong kedua sosok pada saat ini terlihat bergabung menjadi satu Ji Dong Dong pun segera berkata dengan keheranan mungkinkah klan dewa asli ini adalah klon Xiaoyan Ji Dong Dong sepertinya tidak menyangka bahwa klan dewa asli suatu hari nanti akan menjadi klon milik orang lain Dikatakan bahwa para dewa asli dilindungi oleh jejak leluhur mereka dan sulit untuk mengambil tubuh mereka Bahkan jika ada orang yang bisa mengambil tubuh mereka, mereka akan mendapatkan serangan balik karenanya Oleh karena itu para dewa asli ini semuanya benar-benar begitu bangga dengan kemampuan tersebut Hanya ada sedikit kasus di mana mereka benar-benar berakhir dengan menjadi boneka atau klon dari orang lain Ji Dong Dong pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya Ji Dong Dong juga melihat adanya tanda dewa jahat yang berkilat diantara Ali Xiaoyan Begitu Ji Dong Dong melihat tanda ini matanya kembali menyipit seolah-olah ia mengenalinya Ada tujuh segel bintang dewa asli yang berkedip diantara Ali Xiaoyan Ledakan pada akhirnya terjadi dengan formasi yang pada saat ini dihancurkan bersamaan dengan pukulan Xiaoyan yang bergetar Dengan bantuan Goyan yang bercampur dengan kekuatan tinju Xiaoyan Formasi dari Taiksu pada saat ini benar-benar langsung diruntuhkan Ji Dong Dong juga tidak lagi ragu sama sekali dan sosoknya langsung melesat mundur menuju ke arah dewa Taiksu Xiaoyan pun mendengus dingin dan bertanya apakah mereka ingin pergi setelah memukul seseorang Begitu perkataan Xiaoyan terdengar kalimatnya ini juga seketika terngiang yang ditelinga Ji Dong Dong Sesaat kemudian sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah muncul di belakang Ji Dong Dong Guntur yang tampak seperti benang di bawah kaki Xiaoyan menghilang secara perlahan bersamaan dengan Xiaoyan yang berjalan di atas guntur Meskipun tidak ada yang mengajari Xiaoyan gerakan ini tetapi dengan pemahaman Xiaoyan Xiaoyan tentu bisa mempraktikannya setelah melihat seseorang menggunakannya Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melesatkan tinju yang langsung mengenai Ji Dong Dong Ji Dong Dong pun terlempar mundur dengan suara teredam yang baru saja terdengar Ji Dong Dong pada saat ini segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini Bahkan dengan kecepatan penuh ia benar-benar tidak menyangka Xiaoyan akan bisa menyusulnya Ji Dong Dong pun segera mengenakan pelindung kelapa dari armor yang ia kenakan Namun meskipun begitu Ji Dong Dong pada saat ini masih memutuskan untuk mundur dan mencoba untuk melarikan diri Xiaoyan kembali menegus dingin dan berkata bahwa Ji Dong Dong benar-benar terlalu lemah Xiaoyan lanjut menginjakkan kakinya dan suara gelegar guntur pada saat ini kembali terdengar Xiaoyan kembali menyusul Ji Dong Dong dan dengan serangan yang cepat Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan pukulan Ji Dong Dong pada saat ini tidak melawan Xiaoyan Ia juga tidak bisa mundur ke dalam Dewa Taiksu karena Xiaoyan telus menerus menghalangi pergerakannya Ji Dong Dong pada akhirnya menggertakan gigi dan bertanya apakah Xiaoyan berpikir bahwa ia akan menjebak Ji Dong Dong di tempat ini Ji Dong Dong pun menggertakan gigi dan lanjut berteriak ketika mengeluarkan teknik alam maya dan gelap sejuta tekanan Kekuatan besar seketika menyelimuti Xiaoyan tetapi sosok Xiaoyan bahkan tidak tampak stagnan Tampaknya alam maya kegelapan ini sama sekali tidak berpengaruh kepada Xiaoyan Tinju Xiaoyan terus menyelimuti Ji Dong Dong dan Ji Dong Dong harus mengambil tindakan untuk menahan serangan Xiaoyan Banyak benturan seketika terjadi dengan tinju Xiaoyan yang terus-menerus bergemak berhadapan dengan Ji Dong Dong Keduanya bertarung di udara dan Xiaoyan pada saat ini tampak berada di atas angin Melihat pertempuran sengit ini sesosok pria yang berada di atas salah satu bahtera di samping Zhen Wu segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa satu tetes esensi darah yang mulia ini seharusnya cukup untuk menghabisi nona muda ke-12 dari Taik Su Namun meskipun begitu setelah pertempuran Xiaoyan akan menghabiskan banyak energi di dalam tubuhnya Ternyata alasan mengapa Xiaoyan pada saat ini bisa bersaing dengan Ji Dong Dong yang merupakan keabadian dewa adalah karena Xiaoyan menelan setetes esensi darah yang mulia Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan yang tidak berujung di tubuhnya Ji Dong Dong pada saat ini terus-menerus terlempar mundur efek dari serangan tinju yang berlapis yang terus-menerus dilesatkan oleh Xiaoyan Armor yang ia kenakan juga pada saat ini mulai menimbulkan suara retak Ji Dong Dong mengutuk secara diam-diam ketika bergumam sungguh sangat sial bagaimana mungkin orang ini bisa begitu kuat Ji Dong Dong juga pada saat ini sesungguhnya masih belum menggunakan kekuatannya karena ia tidak ingin berhadapan dengan Xiaoyan Ji Dong Dong pada saat ini hanya bertujuan untuk mencari informasi sebelum akhirnya bisa melarikan diri Ji Dong Dong kembali menghelak nafas sebelum akhirnya berkata bahwa jika 1 juta tekanan tidak berguna Ia tidak percaya bahwa dengan tekanan puluhan juta hal tersebut tidak akan memiliki imbas Sesaat kemudian tekanan yang tak terlihat segera menyelimuti seluruh area di sekitar Dewa Taiksu Xiaoyan yang telah menelan esensi darah yang mulia juga pada saat ini merasa bahwa tubuhnya terasa tenggelam Xiaoyan menyebitkan matanya dan tampaknya pada saat ini hanya orang-orang dengan Void God Armor atau orang-orang Taiksu yang tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat masih tegak dan hal ini membuat Ji Dong Dong pada saat ini kembali terkejut Ji Dong Dong pun menggertakkan gigi dan sosoknya segera terbang menuju ke arah Dewa Taiksu dengan kecepatan tercepat Namun saat Ji Dong Dong menoleh untuk melihat ke arah Xiaoyan yang ia tinggalkan Kupil matanya tiba-tiba menyusut dan perasaan tidak enak muncul secara spontan Bayangan hitam pada saat ini seketika melintas dengan suara yang terdengar di talingan Ji Dong Dong Suara tersebut berkata bahwa ia telah menegaskan Ji Dong Dong tidak akan pergi setelah ia menabrak seseorang Begitu suara ini terdengar Ji Dong Dong menoleh ke arah bayangan hitam yang melintas dan menyerang dengan keras ke arah Ji Dong Dong Xiaoyan menggunakan pedang berat misterius dan segera menghantamkannya ke arah Ji Dong Dong Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini kekuatan dari tebasannya juga tentu saja semakin meningkat Kekuatan ini sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan Pada saat ini meskipun tubuh Xiaoyan mengandung setetes esensi darah dari yang mulia Tetapi kekuatan asli Xiaoyan sesungguhnya berada di langkah keempat keabadian kaisar Dengan setetes esensi darah ini benar-benar memberikan potensi yang tidak terbatas kepada Xiaoyan di dalam pertempuran Tentu saja semua pengaturan ini juga adalah pengaturan yang dibuat oleh yang mulia ratu Taeksu percaya bahwa yang mulia dari sensi benar-benar telah lama mokat Fakta ini juga telah menyebar ke seluruh sembilan alam Namun meskipun begitu sudah hampir seratus ribu tahun berlalu Dan tidak mengherankan jika akhirnya yang mulia akan datang kembali setelah reinkarnasi Tugas yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiaoyan adalah Membuat Taeksu merasa bahwa yang mulia yang dulu sombong dengan kekuatannya telah berenkarnasi dan kembali Xiaoyan pada saat ini mengikuti pengaturan dari yang mulia ratu Dan terus-menerus menghajar sosok Jidong Dong Pedang berat Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terus-menerus menghantam Jidong Dong yang tidak bisa melawan Di bawah pukulan keras terus-menerus dari Xiaoyan Armor dari Jidong Dong juga pada saat ini perlahan-lahan mulai berubah bentuk Jidong Dong juga pada saat ini menggertakkan giginya Dan Jidong Dong pada saat ini semakin heran karena ia tidak bisa merasakan aura Xiaoyan Sosoknya bergumam bahwa aura orang ini benar-benar sangat jelas terasa aneh Ia tidak bisa merasakan kekuatan sosok tersebut tetapi daya tempurnya benar-benar begitu kuat Setiap kali ia melesatkan serangan pukulannya benar-benar tidak kalah dengan dewa keabadian tingkat manapun Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera melesat dan melangkahkan satu kakinya ke depan Selanjutnya Xiaoyan mengambil tujuh langkah berturut-turut dengan telapak kakinya Xiaoyan tidak pernah merasa bahwa Xiaoyan bisa menggunakan teknik tujuh langkah mengejutkan para dewa dengan begitu mudah Tujuh bayangan kaki di udara yang sangat kokoh pada saat ini seketika turun secara berurutan Kekuatan ini juga mengandung kekuatan yang begitu menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak melihat ekspresi dari Jidong Dong karena ia mengenakan topeng Tetapi nyatanya ekspresi di wajah Jidong Dong pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa terkendali Ia pada saat ini kembali teringat tanda yang berkedip di antara alis Xiaoyan yang merupakan tanda dari dewa jahat Sosoknya pun bergumam, mungkinkah orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat yang dikabarkan juga telah mokat Jidong Dong belum sempat memastikan identitas dari Xiaoyan mengenai dewa jahat Namun kali ini ia kembali dikejutkan dan matanya menyipit begitu melihat teknik yang dikeluarkan oleh Xiaoyan Teknik tujuh langkah mengejutkan ini merupakan teknik atau skill bertarung yang mulia yang terkenal Teknik ini juga merupakan skill bertarung yang sering digunakan oleh yang mulia Meski jauh berbeda dengan kekuatan yang dirumorkan Kini nampaknya tujuh langkah mengejutkan ini benar-benar tampak nyata Jidong Dong pada akhirnya lanjut bergumam, mungkinkah orang ini adalah yang mulia? Mensen Surgawi pernah berkata bahwa mereka telah mengejar dan berusaha menangkap reinkarnasi yang mulia Tampaknya para pecundang ini pasti gagal dan mereka tidak bisa berhadapan dengan sosok reinkarnasi yang mulia Mereka juga menyebutkan bahwa reinkarnasi yang mulia ini menggunakan pedang besar dan menggunakan jubah berwarna hitam Jika dilihat dari penampilan dasarnya, orang ini sangat mirip dengan apa yang digambarkan oleh Mensen Surgawi Jika begitu permasalahannya, maka orang ini pastilah merupakan reinkarnasi dari yang mulia Jidong Dong pada saat ini benar-benar terkejut dan pada saat yang bersamaan Jidong Dong telah menyampaikan apa yang ia ketahui melalui armor di tubuhnya Jidong Dong tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk pergi hari ini Oleh karena itu, Jidong Dong segera mengirimkan informasi tersebut Jidong Dong lanjut mengertakan giginya dan begitu merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara kedua belah pihak Jidong Dong sadar bahwa ia akan mokat jika ia terus memaksa untuk bertempur Selain itu, ada beberapa dewa keabadian yang belum muncul dan mereka benar-benar tidak akan bisa bertahan Jidong Dong pada akhirnya segera berteriak agar semua prajeri Taiksu mematuhi perintah Dan keluar untuk membatu Jidong Dong mencekik pria ini Begitu seriakannya terdengar sosok-sosok padat seketika berkerumun dari dewa Taiksu Sosok-sosok yang mengenakan Void God Armor pada saat ini segera langsung mengelilingi Xiaoyan Ada juga sosok-sosok yang langsung melesat menuju ke arah telapak kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan Mereka berusaha untuk menahan lesatan kaki milik Xiaoyan Dan begitu mereka diambang batas Mereka akan langsung meledakan diri berikut dengan armor mereka masing-masing Xiaoyan pada saat ini bisa melihat pikiran Jidong Dong secara sekilas dari apa yang baru saja dilakukan oleh banyak makhluk Taiksu Awalnya Jidong Dong berniat untuk melarikan diri Tetapi sekarang tampaknya pikirannya benar-benar telah mulai menjadi gila Jidong Dong merasa bahwa mereka tidak akan bisa menang dan tampaknya mereka akan bertarung mati-matian Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok-sosok Taiksu yang melesat ke arah langkah kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan Mereka benar-benar langsung meledakan Void God Armor begitu juga dengan tubuh mereka masing-masing Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan tidak terlalu terkejut karena semua makhluk dari Taiksu adalah pejuang yang rela mati Selama Jidong Dong memberi perintah banyak sekali sosok yang akan melesat keluar dalam sekejap Mereka akan menghancurkan diri mereka untuk memblokir serangan Xiaoyan terlepas apakah mereka harus mokat atau tidak Dengan banyaknya pengeboman dari makhluk-makhluk Taiksu pada akhirnya langkah kaki Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihancurkan Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi Dan Xiaoyan mengetahui bahwa prajurit Taiksu ini tidak memiliki jiwa dan tampak terlihat seperti orang biasa Namun meskipun begitu keinginan mereka sesungguhnya semuanya diciptakan oleh Taiksu Dengan begitu maka kepatuhan tanpa syarat merupakan hukum utama bagi mereka Sementara itu di sisi lain Jidong Dong pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang telah dikelilingi oleh banyak makhluk Taiksu Saking banyaknya sosok yang mengelilingi Xiaoyan bahkan Jidong Dong pada saat ini tidak bisa melihat keberadaan Xiaoyan Namun sebelum sempat ia bergerak ia melihat tembok manusia yang dibentuk oleh banyak prajurit Taiksu seketika dihancurkan Jidong Dong juga melihat adanya kilatan guntur yang pada saat ini melintas di matanya Jidong Dong segera mengayunkan pedang ke arah kehampaan di hadapannya dan benturan kembali terjadi Kedua sosok pada akhirnya kembali bertabrakan dengan sengit dengan Xiaoyan yang juga mengenakan pedang berat misterius Api yang berkobar pada saat ini menyelimuti pedang berat milik Xiaoyan ketika berhadapan dengan Jidong Dong Jidong Dong yang terus-menerus ditekan oleh Xiaoyan semakin lama pada saat ini semakin kelelahan Jidong Dong juga curiga dengan identitas Xiaoyan dan Jidong Dong mau tidak mau segera bertanya kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya apakah ia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Xiaoyan meledek dan menggelengkan kelapanya bahwa Xiaoyan tentu saja bukan reinkarnasi dari Yang Mulia Setelah selesai berbicara, kekuatan yang lebih kuat pada saat ini kembali meledak dari tubuh Xiaoyan Jidong Dong pada saat ini benar-benar terus-menerus dihantam oleh Xiaoyan dan tidak bisa melawan Jidong Dong menggertakkan giginya dan pada saat ini armor di tubuhnya benar-benar dipelintir dan mulai rusak Tampaknya hanya permasalahan waktu sebelum akhirnya armor yang menyelimuti tubuh Jidong Dong runtuh Jidong Dong pada saat ini tampak terlihat putus asa sebelum akhirnya aura kuat kembali terus-menerus meletus dari tubuh Jidong Dong Xiaoyan bisa merasakan bahwa tampaknya kekuatan dari Tanduk Dewa Taizu pada saat ini telah berkumpul ke arah Jidong Dong Seranjutnya ia mengangkat jarinya ke udara dan lanjut mengarahkannya ke arah Xiaoyan Cahaya dingin pada saat ini segera mendesing keluar dari ujung jarinya dan seketika menyelimuti Xiaoyan Jidong Dong juga pada saat ini berteriak dengan tajam dan bersamaan dengan hal tersebut Cahaya berdarah pada saat ini segera melesat mengikuti cahaya yang menyelimuti Xiaoyan Melihat serangan yang dilesatkan oleh Jidong Dong pada saat ini Xiaoyan segera melambaikan tangannya ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik jari pelahap kehidupan Cahaya darah yang ganas dan tak tertandingi pada saat ini tiba-tiba terhenti sejenak Selanjutnya cahaya tersebut menghilang dengan cepat seolah-olah diserap oleh Xiaoyan di dalam kegelapan Melihat adegan ini ekspresi Jidong Dong pada saat ini tiba-tiba membeku Selanjutnya ia melihat Xiaoyan yang benar-benar menghilang sebelum akhirnya sosok Xiaoyan seketika muncul di hadapan Jidong Dong Meskipun ia bisa merasakan Xiaoyan yang mendekat tetapi Jidong Dong pada saat ini sama sekali tidak bisa mengambil tindakan Jidong Dong hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang muncul di hadapannya sambil mengarahkan jarinya lurus ke arah Jidong Dong Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan telah memperkuat serangan ini dan akan mengembalikannya kepada Jidong Dong Begitu suara Xiaoyan terdengar cahaya berdarah pun seketika meraung Terlihat jelas bahwa ini merupakan serangan dari Jidong Dong yang pada akhirnya dibalikan kembali ke arah Jidong Dong Seluruh tubuh Xiaoyan juga pada saat ini memancarkan cahaya keemasan dan Xiaoyan menambahkan kekuatan dalam serangan dari Jidong Dong Cahaya berdarah yang bercampur dengan cahaya keemasan pada akhirnya segera menghantam tubuh Jidong Dong dengan keras Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata berapa banyak dunia dan bintang yang telah dihancurkan oleh Taishu Bahkan hidup Jidong Dong saat ini tidak akan dapat membasuh jiwa mereka Namun meskipun begitu setiap pukulan yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini adalah untuk membalas dendam ribuan makhluk yang teraniaya di Shenshi Xiaoyan bukanlah reinkarnasi yang mulia dan yang ingin Xiaoyan sampaikan kepada mereka adalah bahwa Xiaoyan sendiri adalah yang mulia Jika mereka para makhluk Taishu berani datang ke Shenshi maka yang mulia akan menghancurkan mereka sekali lagi Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam dan tentu saja Xiaoyan mengatakan hal ini dengan sengaja Menurut arahan dari yang mulia ratu pertempuran ini bertujuan untuk menghancurkan mental dari para prajurit Taishu Pertempuran ini bertujuan agar Jidong Dong merasa dan menyadari bahwa Xiaoyan adalah yang mulia yang sesungguhnya Selain itu rencana mereka juga pada saat ini bukan untuk menghabisi sosok Jidong Dong Sesungguhnya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini akan sangat mudah bagi Xiaoyan untuk menghabisi Jidong Dong Alasan mengapa Xiaoyan belum benar-benar menghabisi Jidong Dong hingga pada saat ini adalah karena pengaturan yang dibuat oleh yang mulia ratu Di permukaan Jidong Dong tampak terlihat merupakan ancaman terbesar bagi Shenshi dari Taishu Namun sesungguhnya kenyataannya Taishu yang bersembunyi di Shenshi adalah bahaya yang sesungguhnya Yang mulia ratu pada saat ini ingin Xiaoyan membuat Taishu berpikir bahwa yang mulia benar-benar masih hidup Mereka berniat menggunakan Jidong Dong sebagai umpan untuk melihat apakah Xiaoyan bisa menarik keluar orang-orang yang lebih kuat yang bersembunyi di Shenshi Dari dua rencana tersebut tujuan pertama pada dasarnya pada saat ini telah tercapai Xiaoyan hanya perlu melakukan tujuan yang kedua Xiaoyan berniat mengontrol kekuatan Taishu dari dalam dan menghindari pembunuhan dari Jidong Dong secara langsung Jidong Dong ini memiliki jiwa dan hal itu berarti ia memiliki pemikiran yang mandiri Dengan begitu maka tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan putus asa ketika ia akan mokat Di sisi lain di bawah serangkaian serangan Xiaoyan Armor berat di tubuh Jidong Dong yang sangat defensif pada akhirnya mencapai batasnya Armor ini benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiaoyan Dengan satu telapak tangan yang terguncang pada saat ini pelindung kelapa dari Jidong Dong pada akhirnya benar-benar terkelupas Wajah pucat di balik armor pada akhirnya terungkap di hadapan Xiaoyan dengan darah yang tertumpah dari sudut mulutnya Jidong Dong pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan Sepertinya ia tidak pernah menyangka bahwa ia benar-benar akan dipukuli hingga gembel oleh Xiaoyan Jidong Dong beberapa kali memuntahkan tegukan besar darah sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini mengeluarkan kata sumpah serapah Sosoknya berkata bahwa minsun surgawi yang bodoh benar-benar memberikan mereka berita palsu Mereka mengatakan bahwa reinkarnasi yang mulia baru saja menerobos keabadian kaisar Mereka benar-benar pintar dalam hal perhitungan dan mereka tampaknya tidak bisa menyelesaikan reinkarnasi yang mulia Oleh karena itu mereka berniat untuk menggunakan taiksu berhadapan dengan reinkarnasi yang mulia Jidong Dong pada saat ini menggertakan giginya dan kembali menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini tampak terlihat berdiam diri Melihat Xiaoyan yang tidak kembali melancarkan serangan Jidong Dong pada akhirnya bertanya apakah ia tidak ingin menghabisi Jidong Dong Ia telah menyerah untuk melawan dan sekarang sebaiknya ia menghabisi Jidong Dong secara langsung Mengapa ia berhenti dan tidak membalaskan dendam untuk para makhluk dunia sensi mereka Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki ekspresi di wajahnya Sementara Jidong Dong pada saat ini terlihat tertawa Sosoknya lanjut berkata bahwa ia pada saat ini mengerti Faktanya Jidong Dong seharusnya akan dapat dengan mudah dibunuh tetapi Xiaoyan tidak langsung menghabisi Jidong Dong Mungkinkah mereka dari sensi ingin mengetahui kekuatan taiksu yang tersembunyi di dalam kegelapan sensi Wajah Xiaoyan yang pada saat sebelumnya tidak memiliki ekspresi pada akhirnya pada saat ini tampak terlihat sedikit bergetar Hati Xiaoyan pada saat ini sedikit memadat dan Xiaoyan menyadari bahwa nona muda ke-12 taiksu ini memiliki kecerdasan Namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini tentu saja merupakan orang yang ahli dalam berkelit Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya mereka jangan terlalu banyak berpikir Xiaoyan tidak peduli apakah Xiaoyan harus menghabisi Jidong Dong atau tidak Xiaoyan hanya ingin mendengar apa yang pada saat ini akan dikatakan oleh Jidong Dong Selain itu ini juga pertama kalinya Xiaoyan mendengar bahwa taiksu masih memiliki kekuatan lain yang tersembunyi di sensi Xiaoyan juga tidak memperhatikannya sebelumnya Terlebih lagi sensi juga tidak akan pernah takut pada taiksu Entah itu mereka berada di kegelapan atau di tempat terbuka Jika mereka berani datang sensi akan langsung menghabisi mereka tanpa ampun Percakapan antara kedua belah pihak pada saat ini tampaknya adalah tentang menguji satu sama lain Jidong Dong pada saat ini juga mencoba menguji Xiaoyan Namun Xiaoyan juga pandai dalam hal seperti ini terlebih lagi dalam perihal akting Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya Jidong Dong pada saat ini memandang gara Xiaoyan dengan penuh semangat Sosoknya bertanya apakah sensi benar-benar tidak takut kepada taiksu Dunia yang luas juga dulunya merupakan orang-orang yang sangat sombong seperti Xiaoyan Taukah Xiaoyan bagaimana keadaan dari dunia yang luas pada saat ini? Dunia itu benar-benar telah mokat dan benar-benar akan menghilang untuk selamanya Karena Xiaoyan memiliki dewa asli maka Xiaoyan seharusnya lebih tahu mengenai hal tersebut Oleh karena itu sebaiknya mereka jangan terlalu percaya diri karena di mata taiksu Jika mereka tidak memiliki tuan yang berdiri di atas dunia mereka maka mereka akan segera dihancurkan Xiaoyan memandang gara Jidong Dong dengan acu-tacu begitu mendengar apa yang dikatakan Jidong Dong Xiaoyan lanjut tersenyum dan berbicara perlahan bahwa jika taiksu benar-benar sekuat yang dikatakan oleh Jidong Dong Tentu saja Taiksu tidak akan terjun dalam situasi putus asa seperti sekarang Selain itu Xiaoyan juga ingin memberitahu bahwa sungguh tidak berguna bagi mereka untuk menghabisi Jidong Dong Dibandingkan dengan Jidong Dong Xiaoyan pada saat ini lebih tertarik pada dewa Taiksu Jidong Dong seketika tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan bisa saja menghabisi Jidong Dong kali ini Tetapi Sensi tidak akan memiliki kemampuan untuk menyentuh tanduk dewa Taiksu Mendengar apa yang dikatakan oleh Jidong Dong Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah itu memang benar Apakah menurut Jidong Dong alasan Xiaoyan mengambil begitu banyak Void God Armor Begitu selesai berbicara cairan hitam pada saat ini langsung menutupi tubuh Xiaoyan Sepasang Void God Armor dengan level yang tidak tinggi pada saat ini muncul di hadapan Jidong Dong Mata Jidong Dong tiba-tiba menyusut ketika ia melihat pemandangan yang berada di hadapannya Tingkat perlindungan Void God Armor sangat tinggi dan pada dasarnya tidak mungkin bagi orang lain untuk bisa menembus dan menggunakannya Melihat Jidong Dong yang tertegun Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa Void God Armor ini memang bagus Meskipun jika Xiaoyan tidak bisa mengendalikan apa yang disebut dengan tanduk dewa Taiksu Jika Void God Armor ini dikenakan pada prajurit Sensi maka efeknya mungkin akan lebih baik Begitu selesai berbicara cahaya pada saat ini segera muncul di antara alis Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan satu sosok dari dewa Taiksu Begitu Jidong Dong melihat hal ini Jidong Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Jidong Dong tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa masih banyak hal yang mustahil yang bisa dilakukan Jidong Dong mengira Taiksu tampaknya memiliki peluang untuk menang di dalam pertempuran melawan Sensi Namun sangat disayangkan menurut Xiaoyan Taiksu pada saat ini sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang Jika Jidong Dong tidak percaya maka ia bisa mencobanya Jidong Dong pada saat ini tertegun dan bergumam di dalam hatinya Bahwa dewa Taiksu memiliki tingkat blokade dan pembatasan tertinggi di Taiksu Bagaimana mungkin orang ini bisa mengendalikannya dan menjadikan dewa Taiksu menjadi miliknya Jidong Dong pada saat ini benar-benar hanya bisa pongok melihat pemandangan yang berada di hadapannya Ia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya Jidong Dong berpikir tentu saja akan sangat merepotkan jika dewa Taiksu bisa dikendalikan oleh makhluk Sensi Melihat Jidong Dong yang terdiam Xiaoyan pada saat ini menghibur Jidong Dong dengan nada meledek Xiaoyan berkata tampaknya Jidong Dong terlihat takut Namun Jidong Dong tidak perlu khawatir Jika Jidong Dong mati maka semuanya akan berakhir Jidong Dong tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati dari makhluk-makhluk Taiksu Ia tidak lagi perlu khawatir dan peduli tentang Taiksu yang menang atau kalah Ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat dan menyaksikan dengan mata kelapanya sendiri Oleh karena itu Xiaoyan menyarankan kepada Jidong Dong bahwa pada saat ini sebaiknya ia mulai bersantai Kalimat yang dilontarkan oleh Xiaoyan ini benar-benar merupakan kalimat yang begitu mematikan dan memilukan Jidong Dong juga pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Apa yang benar-benar ditakuti oleh Jidong Dong saat ini adalah bahwa segel Taiksu tidak lagi menjadi yang terbaik Begitu sensi memiliki kemampuan untuk melanggar segel mereka Ini akan membawa perubahan yang mengejutkan untuk invasi Taiksu di masa depan Terlebih lagi melihat Void God Armor di tubuh Xiaoyan Jidong Dong juga pada saat ini hanya bisa mengalah nafas dingin Sepanjang jalan Xiaoyan telah menghabisi para prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya Tidak heran Xiaoyan mengumpulkan semua Void God Armor karena Xiaoyan bisa menggunakan Void God Armor ini Selain itu selama inti di dada Void God Armor ini tidak rusak Void God Armor memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri Jidong Dong juga secara alami mengetahui berapa banyak prajurit Taiksu yang telah dihabisi di tangan Xiaoyan Ia awalnya berpikir bahwa ia akan dapat merebut kembali mereka melalui pengempungan dan penindasan Namun pada akhirnya ia tidak pernah menyangka bahwa ialah yang akan berada dalam situasi seperti ini Terima kasih telah menonton!